Aku Rindu Tuhan 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 Amin Nah saudara hari ini kembali kita siapkan diri kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan sebelum kita melakukan seluruh aktivitas di sepanjang hari ini Saudara mari kita berdoa Bapak surgawi Bapak di dalam nama Tuhan Yesus dikuduskanlah namamu datanglah kerajaanmu jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga Kami datang di hadapanmu mengucap syukur dan berterima kasih Serta bersuka cita karena engkau baik, sungguh baik, sangat baik dalam hidup kami Yang telah menjaga dan menyertai serta memberkati peristahatan tidur kami di sepanjang malam yang telah berlalu Dan oleh kemurahanmu saja, oleh rahmatmu saja Kami boleh ada, kami boleh bangun dan memiliki hari ini Dengan kesehatan dan kekuatan yang baru Yang tidak pernah kurang apapun Kami percaya engkau telah merancang apa yang kami butuhkan, engkau sudah siapkan Terima kasih rancanganmu bagi kami hari ini Adalah rancangan damai sejahtera Dan keberhasilan Kesuksesan Dan bahkan engkau akan memberikan kami promosi Dalam setiap pekerjaan kami Itu sebabnya kami mau mendahulukan Tuhan Kami mau membaca dan merenungkan firmanmu Kiranya engkau mengurapi kami Di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amen Sedara, saya mengajak sedara untuk melihat di wahyu pasalnya yang ketiga Ayat 14 Dikatakan begini Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia Inilah firman dari Amin Sedara, lihat Dikatakan begini Inilah firman dari Amin Saksi yang setia dan benar Permulaan dari ciptaan Allah Sedara, Amin Ya kan Sedara tau Amin Mungkin sedara namanya Amin Atau mungkin sedara punya Sahabat namanya Amin Saya punya sahabat Yang namanya Muhammad Amin Sedara Amin adalah doa Yang paling singkat Dan penuh dengan makna Mengandung apapun Siapapun Kapanpun Dimanapun Dan bagaimanapun Tentang isi dari doa itu sendiri Tidak hanya doa Sedara Seluruh kitab suci Terkandung Dalam Amin Bahkan pribadi Tuhan Yesus sendiri Adalah Amin Ya kan Coba sedara perhatikan kalimat ini Inilah firman dari Amin Nah sedara Arti kata Amin Sesungguhnya Kata Amin Ya diserap dari bahasa Arab Ya kan Kata Amin Ya dalam bahasa Indonesia itu diserap dari bahasa Arab Nah bahasa Arab ini kan serumpun dengan bahasa Ibrani Ibrani Juga bahasa Disebut dengan bahasa semetik Ya Nah Apa arti Amin Amin artinya Terimalah Kabulkanlah Demikianlah Handapnya Dalam bahasa Ibrani Menggunakan kata dan arti yang sama yaitu Pasti Sungguh Benar Jadilah Demikian Nah kata Ibrani Amin Berasal dari kata kerja aman Yang artinya percaya Mempercayai Dari akar kata inilah terbentuk kata Iman Secara etimologi Ya Kata iman Yang berarti Mempercayai sesuatu Dan aman Pada sesuatu Dalam perjanjian baru Kata Amin lebih memiliki Konotasi Kebenaran Dan kesetiaan Yang juga sering Diterjemahkan dengan kata Sesungguhnya Coba kita lihat di dalam Misalnya Yohanes ya Kita lihat di Yohanes Pasalnya yang ke 16 Ya kan Yohanes pasal 16 Pada ayat 23 Dan pada hari itu Kamu tidak akan Menanyakan apa-apa Kepadaku Aku berkata Kepadamu Sesungguhnya Segala sesuatu yang Kamu minta Kepada Bapak Akan diberikannya Kepadamu Dalam Namaku Luar biasa kan Jadi lihat Dalam perjanjian baru Kata Amin Lebih memiliki Konotasi Kebenaran Dan kesetiaan Yang sering Juga diterjemahkan Dengan kata Sesungguhnya Sesungguhnya Dan pada hari itu Kamu tidak akan Menanyakan apa-apa Kepadaku Aku berkata Kepadamu Sesungguhnya Segala sesuatu Yang kamu minta Kepada Bapak Akan diberikannya Kepadamu Dalam nama aku Ini menegaskan Atau Mengkonfirmasikan Sesuatu yang Hendak Dikatakan Ya kan Sesungguhnya Sebagaimana Yang kita alami Dalam praktik Iman Kata Amin Juga Digunakan Sebagai penutup Doa Ya kan Setiap doa Harus selalu bilang Amin Kenapa Karena Kita percaya Demikian Adanya Atau Sesungguhnya Seperti itu Amin Ya kan Ya Sedara ya Jadi Berarti Menyetujui Atau Menegaskan Isi dari Doa Yang Diucapkan Ketika kita Berdoa Dalam nama Tuhan Yesus Pasti Amin Ya kan Jadi Mau Menegaskan Mau menegaskan Bahwa Apa yang Kita Ucapkan Itu Dalam Doa Itu Kita berharap Terjadi Ya kan Seperti Demikian Itu Maknanya Sedara Nah Kalau kita Perhatikan Para malaikat Di surga pun Mengucapkan Kata Amin Sebagai Tanda Persetujuan Atau Doa Atau Pernyataan Iman Yang Ya Yang Hikmat Doa Yang disertai Dengan Iman Yang Dipanjatkan Kepada Allah Coba kita Lihat di Wahyu Pasalnya Yang ketujuh Kita Lihat ya Wahyu Pasal Tujuh Mulai Dari Ayat Sepuluh Sebelas Dan Dua Belas Saya akan Bacakan Untuk Sedara Dan Dengan Suara Nyaring Mereka Berseru Keselamatan Bagi Allah Kami Yang duduk Di atas Tahta Dan Bagi Adak Domba Dan Semua Malaikat Berdiri Mengelilingi Tahta Dan Tua Tua Dan Keempat Makhluk Itu Mereka Tersungkur Di hadapan Tahta Itu Dan Menyembah Allah Sambil Berkata Amin Puji-pujian Dan Kemuliaan Dan Hikmat Dan Syukur Dan Hormat Dan Kekuasaan Dan Kekuatan Bagi Allah Kita Sampai Selama Lamanya Amin Jadi Sedara Makna Kata Amin Menggambarkan Iman Kita Kepada Allah Bapak Ya kan Putra Dan Roh Kudus Amin Jadi Ada Tiga Makna Yang Bisa Kita Hidupi Dari Kata Amin Doa Yang Paling Singkat Ini Doa Yang Paling Singkat Itu Amin Sesungguhnya Atau Demikian Aku Percaya Nah Tiga Makna Yang Pertama Mengucapkan Kata Amin Dalam Doa Menegaskan Bahwa Kita Mempercayai Allah Yang Lebih Dahulu Mengasihi Kita Maka Dengan Mengucapkan Amin Kita Memperlihatkan Kesetiaan Keteguhan Dan Ketergantungan Kita Kepada Kasih Allah Tersebut Yang Kedua Mengucapkan Kata Amin Berarti Mengakui Allah Sebagai Kebenaran Yakni Allah Yang Senantiasa Dan Selalu Setia Pada Janji Janjinya Karena Kesetiaan Itu Dia Telah Menganugrahkan Anaknya Yang Tunggal Kepada Kita Menebus Dosa Kita Dan Memulihkan Hubungan Kita Yang Terputus Karena Dosa Itulah Sebabnya Mengapa Hanya Yesus Yang disebut Sebagai Amin Ya Kan Yesus Adalah Amin Dari Cinta Bapak Yang Definitif Terhadap Kita Ia Mengambil Alih Dan Menyelesaikan Amin Kita Kepada Bapak Yang Ketiga Mengucapkan Kata Amin Itu Sama Dengan Tanggapan Maria Ketika Menerima Kabar Dari Malaikat Gabriel Bahwa Ia Akan Menjadi Perempuan Yang Dipakai Allah Coba Kita Lihat Ucapan Dari Seorang Maria Di Lukas Pasal 1 Ayat 38 Dia Berkata Begini Kata Maria Sesungguhnya Aku Ini Adalah Hamba Tuhan Jadilah Padaku Menurut Perkataan Perkataan Jadi Mengucapkan Kata Amin Itu Sama Dengan Tanggapan Maria Ketika Menerima Kabar Dari Malaikat Gabriel Bahwa Ia Akan Menjadi Perempuan Yang Dipakai Allah Dengan Begitu Setiap Kali Mengucapkan Amin Sikap Iman Kita Adalah Menyerahkan Diri Dan Membuka Hati Supaya Allah Berkarya Di dalam Hidup Kita Maka Dari Itu Hidup Sehari-hari Kita Seharusnya Merupakan Amin Atas Kepercayaan Dan Atas Pengakuan Iman Kita Kepada Dia Demikianlah Kata Amin Memiliki Makna Yang Sangat Mendalam Baik Dari Segi Arti Kata Maupun Dari Segi Alkitab Karena Sering Mengucapkan Kata Amin Dalam Hidup Iman Kita Mari Kita Selalu Mengingat Makna Yang Tersembunyi Di balik Kata Itu Itulah Ekspresi Iman Dan Penyerahan Diri Kita Secara Total Kepada Kepada Allah Bahwa Hanya Dialah Yang Kita Percaya Dan Kita Andalkan Juga Kepada Tuhan Yesus Yang Telah Menyelesaikan Seluruh Amin Kita Kepada Allah Dan Dengan Perantaran Roh Kudus Mempertahankan Ikatan Iman Kita Kepada Allah Bapak Jadi Sudaraku Yang Kekasih Ketika Kita Mengucapkan Kata Amin Itu Bukan Sesederhana Yang Kita Pikirkan Amin Amin Dan Ya Sudah Amin Haleluya Nah Mari Kita Berdoa Terima Kasih Tuhan Kami Mengerti Bahwa Ketika Kami Mengucapkan Kata Amin Maka Ada Tiga Hal Yang Kami Pahami Ketika Kami Mengucapkan Kata Amin Dalam Doa Sesungguhnya Ini Menegaskan Bahwa Kami Mempercayai Engkau Yang Telah Mengasihi Kami Ketika Kami Mengucapkan Kata Amin Berarti Kami Mengakui Bahwa Engkau Allah Sebagai Kebenaran Yang Senantiasa Setia Pada Janji Janjimu Dan Ketika Kami Mengucapkan Kata Amin Kami Seperti Maria Yang Menerima Menyerahkan Diri Membuka Hati Dan Memaksakan Kehendakmu Terjadi Dalam Hidup Kami Bukan Memaksakan Kehendak Kami Untuk Terjadi Terima kasih Tuhan Biarlah Semakin Hari Kami Semakin Diberikan Pemahaman Yang Baik Mengenai Firman Sehingga Dalam Ucapan Ucapan Iman Kami Kami Tidak Sembarangan Dan Kami Bukan Hanya Asal Mengucapkan Tetapi Kami Mengerti Benar Makna Yang Ada Di Balik Setiap Kata Iman Antara Lain Amin Terima Kasih Tuhan Berkati Seluruh Subscriber Galileo Network Kalau Mereka Sakit Sembuhkan Kalau Mereka Kekurangan Diberkati Kalau Mereka Berada Dalam Kesedihan Tuhan Menghibur Tuhan Memulihkan Mereka Semua Dan Engkau Yang Sakit Terimalah Kesembuhan Di Dalam Nama Tuhan Yesus Engkau Diurapi Dari Ujung Kepala Sampai Ujung Kaki Engkau Sehat Sempurna Di Dalam Nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Bapak Bapak Kamu Yang Disurga Dimuliakan Langga Namamu Datanglah Kerajaan Jadilah Kehendakmu Di Bumi Seperti Disurga Berikanlah Kepada Kami Makanan Yang Secukupnya Ambuli Dosa Kami Seketik Kami Menampuni Orang Yang Bersalah Pada Kami Jangan Jangan Lampak Diri Kami Kedamah Pencetan Tetapi Lepaskan 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 Kami Dari Dari Segala Yang Jangan Semoga Kami Yang Ambuli Kerajaan Dan Kuasa Kemuliaan Selamat Wawanya Kami Lepaskan Lepaskan Lepaskan